Dari sekian banyak sahabat Rasulullah SAW Terdapat salah satu diantaranya yang pemabuk dan jenaka Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan ia akan masuk surga sambil tertawa Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda Ia akan masuk surga dengan tertawa Ia bahkan merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mengikuti peperangan Menukil riwayat Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Yang menceritakan bahwa Pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang sahabat dan anaknya yang sukap mabuk Menurut ulama sahabat tersebut bernama Nu'aymar Riwayat ini menjadi kuat menurut Ibn Abdul Bar Sebab ada riwayat Az-Zuber bin Bakar dari Muhammad bin Amr bin Hazm Ia bercerita Saat itu di Madinah ada seorang lelaki yang selalu mabuk Ia diantar bertemu Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal Para sahabat pun disuruh oleh Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal dan ditaburi debu Saat sudah banyak debunya Seorang sahabat melakukan sumpah serapa Semoga Allah melaknatmu Namun ternyata Rasulullah SAW yang mendengar hal tersebut segera menegur orang itu Jangan begitu Walaupun dia pemabuk Tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya Kata Nabi Muhammad SAW Bahkan diriwayatkan Nu'ayman mabuk sebanyak lebih dari 50 kali Ia pun dihukum berkali-kali oleh Rasulullah SAW dan sahabat lainnya Namun Nu'ayman memiliki sifat jenaka Yang selalu membuat Rasulullah SAW terhibur Dikisahkan Nu'ayman pernah berulah sampai-sampai membuat Rasulullah SAW tersemur Hingga nampak gigi gerahamnya Diceritakan Pada suatu hari Nu'ayman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar AS Siddiq Bersama sahabat yang lain Untuk pergi ke negara Sam Salah satunya adalah Suwaybit bin Harmala Saat hari mulai menjelang siang Nu'ayman yang sudah lapar menghampiri Suwaybit Yang saat itu didugaskan untuk menjaga makanan Suwaybit dengan sikap penuh amanahnya Tentu menolak saat Nu'ayman hendak meminta satu potong roti untuknya Hingga Nu'ayman berkata Kalau memang begitu artinya kamu setuju saya buat ulah Nu'ayman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual Buddha Hingga kemudian Nu'ayman berkata kepada orang-orang di sana Bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah Nu'ayman juga menyebutkan Buddha yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan Yakni berteriak bahwa dirinya adalah orang yang merdeka Bukanlah hamba sahaya Mendengar itu orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'ayman mengajaknya menghadap Suwaybit Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan Itu hamba sahaya saya kata Nu'ayman pada mereka Mereka pun memberikan uang pada Nu'ayman dan menghampiri Suwaybit untuk menangkapnya Suwaybit yang terkejut kemudian berkata Saya bukan hamba sahaya Saya orang merdeka yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut Bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu Selang beberapa waktu Abu Bakar al-Siddiq pun kembali dan mencari Suwaybit yang dijawab oleh Nu'ayman Kemudian sudah saya jual wahai Abu Bakar Nu'ayman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar Kemudian Suwaybit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW Kisah ini yang membuat Rasulullah SAW tertawa Hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat Para perawih hadis mengatakan Bahkan setelah satu tahun berlalu Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nu'ayman Dan Suwaybit ini kepada para tamunya Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nu'ayman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton